Hai sore ini kondisi lalu lintas di jalan Bypass Bandar Lampung rame ya itu dari di arah utara itu yang ke sini dari arah kota bumi kekineneng Napa Raja Basah padahal tinggal separuh yang di sini mungkin enggak ada lainnya sudah lewat tol ya Nah disono itu itu arah kepanjang arahan sidombulyo kali anda bahwa ini jadi saya berada di atas layover kali balok karena dari arah antasari dari pusat kota-kota itu lapangan Henggal Jalan Kartini Jalan Baden Intan masuk jalan antas hari ini tiga kilometer lah Dari kota-kota ya naik Bypass ini kita mau menuju ke sana tapi belok kanan rumah di depan itu kira-kira di bukit itu ada kuliner air yang direkomendasikan oleh seorang ibu langsung tak cari nih atau ada yang hijau-hijau juga ya di Bandar Lampung ya kita ke arah Jalan Pirna Yasa Oke sore ini cuaca Bandar Lampung mendung-dung tapi ya cerah-cerah gimana ya cerah mendung pokoknya enggak hujan dan tidak ada sinar matahari itu rumah makan begadang ada hotelnya hotel di Santara maju dikit nanti ketemu perempatan terus rumah sakit Immanuel Oke ikuti terus perjalanan saya ke kuliner di daerah Puskut Nah setelah turunan playover Kalibala tadi saya belok kanan masuk ke komplek perumahan nih udah kuadanya ini udah 30 tahun yang lalu udah ada nih bangunannya nanti naikkan ke atas sana ya gua saya ketemu ini nih ada banner tulisannya distributor durian kupas Medan termurah sebandar Lampung pankek durian daging durian sak sik saku durian sik durian itu apa ya durian kupas Montong Bali Palu durian kupas Medan durian dan kupas Linggau Wah ini mantap ini Hai mantap ini tuh nomor HP-nya kalau mau Hai menghubungi nomor ini Hai katanya sih dari Medan ini tapi ada juga yang dari Bali Palu Linggau Hai di perum Geria Indah Sukabumi blok D1 nomor 14 Hai perum Geria Indah Sukabumi tuh nomor HPnya itu ya Hai kalau mau menghubungi Hai selain buah durian juga ada buah-buah yang lain senek juga Hai masuk ke sana itu Hai kah kapan-kapan kita kunjungilah ya tuh masuk sana nanti kita cari blok B1 nomor 14 Hai Oke kita lanjut naik ke atas sana ya Hai naik ke atas kita jadi perumahan Geria Indah Sukabumi ini agak di bukit gitu ya Hai dataran tinggi tuh makanya kota bandar Lampung kelihatan dari sini tuh Hai buah cantik ya Oh kan Oh itu sepertinya gunung sulah itu gunung sulah itu Oh mantap Oke ya kita lanjut naik terus kita mau ke turunan nah di dalam perumahan ini saya ketemu dengan kantor kelurahan nih kantor kelurahan dan suka bumi indah Hai tuh ya Hai tuh ya Hai seperti itu kantornya Hai Oke ini ada masjid cukup besar tinggi lagi apanya ya Masjid al-hidayah perum bukit suka bumi indah jalan asahan terkenalnya sini nih puskut Hai Nah kita nanti ke belok kanan ini udah ketemu Hai ketemu apa namanya tempat kuliner Mipawan kita review ya ini apa nih BKB bina keluarga balita posyandu lansia posyandu balita Oh lansia juga ada posyandunya tuh baru tahu tak kira cuman balita tak kecamatan Sukabumi Oke dari kantor kelurahan Sukabumi itu masuk ke jalan ini nih jalan bay duri bulan nah tuh tuh di dekat pasir-pasir itu ya ketemu Mipawan nah dari arah kantor kelurahan tadi Sukabumi indah saya tiba di sini nih jalan bay duri bulan blok se-3 nomor 12 nih nih ayam pawon Hai tempatnya enggak terlalu besar ya seperti ini ya Hai kesono kebawah ada perumahan juga Hai tempatnya sejuk Hai wuih rumah ini magrong-magrong mesok lagi kalau makan ya di sini di meja-meja ini wawah rupanya ada aneh juga ya usaha air minum galon kemasan oke kita tunggu oh ini nih Hai di harganya nih ayam 12.30 yang 18 ini ayam rica-rica 12.30 ayam doer ayam doer apa ya doer doer ya ada juga nih jual herbal temulawak jahe merah seger ini ayam doennya ya oke nanti kita lihat aja seperti apa ini sambil kok iwan kok iwan yang siapa pak ya iwan yang kesana ya ini ngomong-ngomong bukannya sudah lama pak yaudah kira 5 tahun lebih udah 5 tahun saya ada beberapa kali kesini pak ada kenalan satu namanya itu pak sunardi yang satunya lagi burung pokok yang perawat di puskesma satelit yang tembari suaminya meninggal aku melihat juga di situ ada di bawah situ pak udah lima tahun ya pak ya dengan pak siapa pak nama pak pak rahmat jauh jauhnya mana pak rahmat saya purworejo purworejo istri saya solo oh gitu ya saya watas kelon progo yang gak jauh-jauh lah kita ya pak li saya ada di Jogja tapi udah tinggal tahun kemarin gitu ya ini kemarin saudara-saudara dari Solo 5 orang baru saja datang tadi malam udah pulang ya liburan konyenin aja liburan konyen di Solonya di Jajar kakak saya di Mangku Yudan oh Mangku Yudan oh Mangku Yudan itu masuk Purworejo kalau pak rahmat purworejo purworejo itu pak itu tetangga saya lupa saya ini orang tua saya bapak saya ya itu biasanya kali dengan kecamatannya temon temon teman jadi kita udah purworejo iya iya artinya udah pulon progo tapi udah ujung 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 wah anak ketom setulur ceritanya sekarang juga kalau mau pulang purworejo iya bandara langsung itu di desa saya itu pak pinggirannya bandara itu desa kali dengan yang bandara baru ini iya iya penak tanah tapi kalau mau ke kota ya agak jauh naik kereta atau naik ini tapi ada kereta kan ada iya wah enggak udah lima tahun Pak ya iya 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 persiapan bensin sih sebenarnya oh gitu ini bensin udah sukan di jenis dimana Pak ramah sebelumnya saya di balai veteriner veteriner itu kesehatan dewan iya oh di untuk Suropati untuk Suropati itu itu berarti berarti anu dong kenal dengan Pak Adi Prabowo nah iya itu itu iya itu kan saya kenal juga beliau kan dulu disitu kan di kantor kesehatan dewan itu iya iya oh yaudah nanti tak ceritain ke Pak di Prabowo ya iya iya ketemu Pak Ramad termasuk seniornya Bapak iya berarti Pak Ramad sudah pensiun sudah berapa lama 2016 oh duluan Pak di Prabowo iya iya oke sukses Pak Ramad ketemu setulur terimaasuk